Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Rekrut Pep Guardiola gantikan Gareth Southgate. FA dikabarkan ingin mendatangkan bos Manchester City Pep Guardiola untuk menggantikan Gareth Southgate sebagai manajer The Trillions. Gareth Southgate memutuskan mundur sebagai manajer timnas Inggris setelah The Trillions kalah dari Spanyol di final Euro 2024. FA pun memulai proses pencarian pelatih baru. Sosok-sosok seperti Eddie Howe dan Lee Charsley dispekulasikan masuk daftar calon pengganti. Meski ada beberapa nama bintang di dalamnya. Menurut The Independent, FA bersedia menunggu dan memantau situasi Pep Guardiola di Manchester City pada 2025 sebelum menunjuk suksesor permanen Southgate. Bahkan, mereka diklaim bersedia menunjuk karteker sembari menunggu. Pasalnya, Guardiola sudah memasuki tahun terakhir kontraknya bersama The Citizens, dan telah mengisyaratkan bisa hengkang di akhir 2024 per 2025. Jika FA benar-benar menunda proses rekrutmen manajer permanen sementara mereka memantau Guardiola, maka mereka harus menunjuk pelatih sementara untuk laga-laga Inggris sampai musim panas 2025. Guardiola adalah salah satu manajer tersukses yang pernah ada. Pria 53 tahun itu memiliki enam medali juara Liga Primer Inggris serta telah menjuarai tiga Liga Champions Eropa. Ia juga mengoleksi dua treble yakni bersama Barcelona dan Man City. Selama 10 bulan ke depan, fokus Guardiola adalah untuk membawa The Citizens sesukses mungkin seperti biasa. Sementara itu, Inggris akan menunggu untuk melihat apakah juru taktik kawakan itu berminat mencicipi sepak bola internasional. Statistik gak masuk akal dari Rodri, sejak tanggal 1 Januari tahun 2023, baru kalah lima kali, bungkus delapan trofi. Rodri Hernandez mungkin sudah lupa rasanya kalah di pertandingan. Rodri juga hampir selalu berhasil meraih trofi di setiap kompetisi yang dia mainkan. Catatan istimewa, performa Rodri di lapangan memang layak diperhatikan lebih. Dia adalah salah satu pemain terbaik di posisinya, yaitu gelandang sentral dalam peran defensif. Terbaru, bersama timnas Spanyol, Rodri berjaya di Euro 2024 sampai jadi juara. Kehadiran Rodri di lapangan sangat penting. Dia adalah motor utama dalam ruang mesin permainan Spanyol. Nah, capaian trofi Euro 2024 itu menambah panjang catatan istimewa Rodri di lapangan. Dia punya catatan rangkaian kemenangan yang istimewa, termasuk saat membela Manchester City. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Rodri punya catatan istimewa. Dia hampir tidak pernah kalah setiap kali turun ke lapangan, selalu menang, minimal imbang. Nah, terkini, ESPN FC merangkum bahwa sejak tanggal 1 Januari tahun 2023, alias sekitar 1,5 tahun, Rodri hanya 5 kali merasakan kekalahan di pertandingan untuk klub dan timnas setiap kali dia bermain. Lebih dari itu, Rodri juga berhasil meraih total 8 trofi dalam periode tersebut, termasuk trofi Premier League dan yang terbaru Euro 2024. Kekalahan Rodri sejak tanggal 1 Januari tahun 2023 di antaranya menghadapi Southampton, Man United dua kali, Tottenham dan Skotlandia. Trophy Rodri sejak tanggal 1 Januari tahun 2023 di antaranya Liga Champions, Premier League dua kali, Piala Super Eropa, FA Cup, Club World Cup, UEFA Nations League 2023, Euro 2024. Atletico Madrid negosiasikan transfer Julian Alvarez gantikan Alvaro Morata. Penyerang Argentina, Julian Alvarez sudah berpikir untuk tinggalkan Manchester City di jendela transfer musim panas 2024 dan berusaha bisa merapat ke klub La Liga, Atletico Madrid. Kualitas Julian Alvarez, memang tak perlu diragukan lagi. Berposisi sebagai penyerang, dirinya sedang dalam kondisi terbaiknya dalam menunjukkan ketajaman secara maksimal. Bersama timnas Argentina di Copa America 2024, Alvarez pun tunjukkan permainan impresifnya. Meski demikian, hal tersebut nampak belum menjaminkan menit bermainnya di Manchester City. Sebagaimana diketahui, Pep Guardiola memiliki Erling Haaland yang terus bisa mengalahkan Alvarez untuk mendapatkan menit bermain reguler. Oleh sebab itu, Alvarez pun dinyatakan sudah tak merasa kerasan di Etihad Stadium dan berpikir untuk tinggalkan kota Manchester. Kini, Football Espana pun memberikan kabar jika pemain berusia 24 tahun tersebut, sudah menaruh harapan jika The Citizens bisa merelakannya pergi ke Atletico Madrid. Ada kabar, apabila Los Rojiblancos sudah memberikan tawaran sebagai pemain pinjaman dengan opsi permanen di akhir musim 2024 per 25 sebesar 70 juta euro. Kabarnya, Atleti juga bisa menjaminkannya untuk dapatkan jaminan menit reguler. Alvarez yang sudah ingin tinggalkan Man City, maka publik hanya tinggal menunggu keputusan akhir dari Guardiola apakah mau melepasnya atau tidak. Jika tinggalkan Man City, Joao Cancelo hanya inginkan Barcelona. Harapan Barcelona untuk merekrut kembali Joao Cancelo dari Manchester City semakin besar setelah sang pemain diwartakan menolak beberapa tawaran dari klub lain. Joao Cancelo menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Barca dalam sebuah kesepakatan yang tidak mencakup klausul pembelian dan sempat mengirimkan pesan selamat tinggal dari klub asal Katalan tersebut, yang kemudian dihapus ketika para penggemar mulai khawatir Cancelo tidak akan kembali pada tahun ini. Dilansir dari Sport, Barcelona dan Manchester City masih terus melakukan pembicaraan mengenai masa depan Cancelo dan sang juara Premier League terpaksa melunakkan sikap mereka untuk memfasilitasi kepindahan sang back sayap di musim panas. Cancelo dikatakan telah menolak tawaran dari tempat lain, termasuk Juventus, dan telah memberitahu City bahwa dia hanya tertarik untuk bergabung dengan Barca. City telah menuntut transfer permanen musim panas ini, namun kini telah menerima bahwa mereka mungkin harus menyetujui peminjaman awal untuk mengirim Cancelo kembali ke Spanyol. Klausul pembelian wajib adalah permintaan Manchester City berikutnya, namun belum menunjukkan kesediaan untuk menyetujui persyaratan tersebut. Barca lebih suka memasukkan opsi pembelian namun dapat berubah menjadi kewajiban jika hal itu terkait dengan penampilan Cancelo musim depan. Sampai jumpa di video selanjutnya,